Salam sejahtera, nama saya Nathaniel Delensi dan nombor part metrik saya adalah 07DBK19F1004 Salam sejahtera, nama saya Deljoy Edy, nombor metrik 07DBK19F1005 Nama saya Eryon Jim, nombor pendaftaran 07DBK19F1020 Dan di video kali ini kami akan membentangkan tentang projek kami yang bertajuk Decepticon Box 2.0 Pertama sekali adalah pengenalan produk Produk yang kami hasilkan adalah Decepticon Box 2.0 Yaitu produk yang kami inovasikan daripada produk sebelum ini Inovasi adalah penguasaan kepada sesuatu produk supaya menjadi lebih bertenaga atau bermakna Inovasi terjadi setelah produk itu direka cipta Selain itu kami juga menghasilkan produk ini agar boleh dibuka dan dipasang semua Bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk ini adalah Iofine, plywood, formica, steel L-bracket, bolt, PVC edging bending, steel tinat, steel tinat, contact adhesive, dan PVC decorative self-adhesive filler Bagi penataan masalah, terdapat 3 masalah Yang pertama ialah berat kotak Dari segi berat kotak penyimpanan barang tidak sesuai untuk diangkat oleh wanita dan orang yang telah berusia Yang kedua ialah tidak boleh dibuka dan dipasang semula Kotak penyimpanan yang telah dihasilkan tidak boleh dibuka dan dipasang semula Dimana menyukarkan pemukusan produk Yang ketiga ialah tempat pemegang kotak tidak selesa apabila diangkat dan perlu penembah bayangan Bagi objektif kajian pula Yang pertama ialah menghasilkan Decepticon Box 2.0 yang boleh dibuka dan dipasang semula Yang kedua ialah menghasilkan pemegang kotak penyimpanan barang yang lebih selesa Bagi carta alir, seperti yang kita nampak Proses bermula dari mengumpul data atau maklumat Seterusnya ialah reka bentuk produk Penyediaan bahan produk Pengukuran dan pemotongan Proses kemasan produk Peralatan yang digunakan Dan akhir sekali kesimpulan Disipticon Box 2.0 telah berjaya Dihasilkan dengan bilangan 4 kotak Kotak ini dapat dipasang dan dibuka semula dengan menggunakan bolt Dan beriket dipasang pada bahagian pemegang Kotak ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang Dan boleh digabungkan sebagai meja kopi dan kabin Kesimpulannya, perangkaji dapat menghasilkan produk Disipticon Box 2.0 Walaupun terpaksa berhadapan dengan Pencegahan penularan COVID-19 Ataupun lebih dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB Sedangan penambahbaikan yang perlu dilakukan untuk produk ini ialah Memilih bahan yang lebih nipis Dan menggunakan Bahan penyambung yang lebih sesuai Pada bahagian pemegang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!